Chelsea minggu ini resmi merilis jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2023-2024 pada Senin tanggal 10 Juli. Mereka memberi tribut kepada jersey The Blues musim 1997-98, musim di mana mereka menjuarai piala winners UEFA, usai mengalahkan Vef Bestutgar di partai final. Namun, jersey biru beraksan putih dan berbalur emas dengan logo warna iri deschen ini telah diluncurkan tanpa logo sponsor, kenapa ya? Kita mulai dari gebrakan manager baru, Mauricio Pochettino. Chelsea masih bersih-bersih pemain. Dalam cuci gudangnya, dua striker kini siap dijual yakni Romelu Lukaku dan Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea setidaknya sudah melepas 11 pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Chelsea musim ini merombak sebagian besar timnya, dibawah manager baru, Mauricio Pochettino, 11 pemain dijual ke klub lain. Berikut daftar pemain yang masuk dan keluar dari Chelsea. Pemain masuk, Henry Paes, Independiente Del Valle, Christopher Nkunku, RB Leipzig, Dujuan Richards, Phoenix Academy, Nicholas Jackson Villareal, Alex Matos, Norwich City, Diego Moreira, Benfica, Richie Samuel Smith, Everton. Keluar, Dujon Sterling, Ranges, Timowe Bakayoko, dilepas, N'Golo Kande Al-Itihad, Khalidou Kouli Bali Al-Gilau, Matteo Kovacis Manchester City, Edward Mendy Al-Ahli, Kai Hevertz Arsenal, Ruben Loftus-Cip AC Milan, Carly Webster Girenvin, Mason Mount Manchester United, Cesar Azkili Cueta Atletico Madrid, Baba Rahman PAOK, David Fofana Union Berlin. Belum selesai, The Blues masih mau rombak skuadnya. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano mendapat informasi terpercaya kalau dua striker Chelsea akan siap dilepas. Mereka adalah Romelu Lukaku dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kabarnya, Chelsea siap melego Romelu Lukaku kedua klub Italia yakni Inter Milan dan Juventus. Inter diyakini siap beli Lukaku kalau sudah dapat uang dari penjualan Andre Onana ke MU. Juventus punya strategi khusus. Juve siap beli Lukaku dengan harga yang mungkin tidak mahal, namun sodorkan di San Vlahovic sebagai tambahan. Kalau penjualan Romelu Lukaku sudah selesai, barulah Chelsea fokus menjual striker lainnya yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang awalnya ditawarkan ke klub-klub Arab Saudi, namun sang pemain menolak. Bisa saja, Aubameyang dilepas ke klub-klub Spanyol atau ke MLS Amerika Serikat. Selain itu, striker muda David Fofana turut dilepas dengan status peminjaman ke Union Berlin. Meski melepas para penyerang itu, lini striker De Bruyne masih cukup banyak pemain. Ada Nicolas Jackson, Armando Broja, dan Christopher Nkundu. Kita balik ke informasi tentang Chelsea yang meluncurkan jersey barunya untuk musim depan. Musim lalu ada perusahaan telekomunikasi TRI, kini di bagian depan jersinya tanpa sponsor. Mengapa jersi baru Chelsea tanpa sponsor? Sederhana saja, Chelsea merilis jersi baru mereka tanpa logo sponsor karena saat ini mereka tak punya sponsor untuk seragam baru mereka. Kontrak tiga tahun dengan penyedia layanan telekomunikasi seluler TRI, kedalu warsa musim panas ini, dan mereka masih belum mendapatkan sponsor baru. Hal tersebut dikarenakan Chelsea belum dapat sponsor baru. Dilansir dari Daily Mail, kontrak TRI dan Chelsea abis di musim lalu dan belum diperpanjang. Chelsea sempat menjalin negosiasi dengan perusahaan judi online, STAC, tetapi akhirnya menarik diri dari pembicaraan setelah mendapat kecaman dari fans mereka. Sementara itu Liga Primer Inggris memblokir kesepakatan sponsor dengan Paramount, gara-gara menyalahi peraturan penyiaran. The Blues sempat merilis sebuah teaser tanpa konteks yang menampilkan konsol Nintendo, memunculkan spekulasi bahwa Nintendo akan menjadi sponsor baru mereka. Tapi kenyataannya teaser tersebut hanya untuk menguatkan tema 90-an yang digunakan Chelsea di jersi baru mereka. Jersi baru ini bisa mulai dibeli pada awal musim di pertengahan Agustus ini. Di saat para petinggi bekerja di balik layar untuk mendapatkan sponsor baru, skuad Chelsea telah kembali latihan untuk pramusim bersama sang pelatih baru Mauricio Pochettino. Mereka akan segera terbang ke Amerika Serikat untuk melakoni tur laga uji coba. Saksikan terus Tengkorak Sports, update Liga-Liga Eropa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.